KENYAMANAN KENYAMANAN bahkan menjadi sesuatu yang sangat diprioritaskan. Hal inilah yang mendasari PT. Roto Router Perkasa dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan strategis. Kami, PT. Roto Router Perkasa, percaya dalam bekerja, kualitas harus diimbangi dengan fasilitas. Dengan begitu, kami mampu melahirkan karyawan-karyawan terbaik dalam bidangnya, serta profesional dalam pekerjaannya. Roto Router merupakan franchise perusahaan dari Amerika yang sudah berjalan sejak tahun 1935 dan sudah menemui dia. Tentunya perusahaan yang sudah melewati dengan berbagai tantangan tersendiri, di mana tantangan ekonomi, dan sebagainya. Di Indonesia, Roto Router merupakan perusahaan pambling nomor satu, yang di mana menjamin sebagai perusahaan yang baik untuk masa depan. Karena jasa pambling ini dibutuhkan oleh semua orang dan merupakan pelayanan yang tidak pernah mati. Kita pun diberi kebebasan untuk melakukan pengembangan diri, dan diberikan training-training yang cukup sangat penting. Bisa saling meniskuskan sesuatu, baik dengan teman maupun dengan atasan kita. Jadi kita bisa eksplorasi apa yang sudah kita tahu dan bisa dikembangkan. Atau mungkin perlu untuk memperoleh ide-ide yang lain lebih baik lagi. Sebagai sales yang menjual layanan ini, saya rasakan tidak terlalu sulit. Karena brand Roto Router ini sudah cukup dikenal banyak orang, dan merupakan perusahaan ini yang berpengalaman dalam bidang pambling. Suasana kantornya pun juga nyaman, akses transportnya mudah, dan menunjanglah untuk kerja di sini. Selama puluhan tahun saya kerja di sini, banyak perkembangan yang saya rasakan. Dari saya belum menikah, sampai sekarang saya sudah punya anak. Mulai dari penghasilan saya yang tidak dibatasi, sampai dengan hak sebagai karyawan itu terpenuhi. Seperti tunjangan dan jaminan kesehatan. Apalagi saya yang sudah berkeluarga, jaminan kesehatan itu penting banget. Teman-teman antara tim lapangan dan staff office juga gak kerempannya bagus banget. Kita gak ada jarak bisa kenal satu sama lain. Jadi Roto Router itu sudah menjadi rumah kedua bagi saya. Kendala-kendala pasti ada lah ya. Mulai dari kita adaptasi, sampai dengan masalah pekerjaan yang lainnya. Tapi semua bisa diatasi. Karena semua teman-teman di sini enak untuk diajak komunikasi. Jadi semua kendala bisa diselesaikan dengan baik. Namanya bekerja, kendala sih pasti ada. Tapi itu kita bisa atasi dengan kerja samatin dan kesabaran. Roto Router berdiri sejak 1935. Di Indonesia, di bawah daungan PT Roto Router Perkasa sudah beroperasi sejak tahun 2000. Senada dengan pengalaman itu, tentunya kami, PT Roto Router, selalu memberikan kemudahan dan penanganan yang baik kepada setiap pelayanan kepada pelanggan. Hal ini dibuktikan melalui akses yang mudah dan penanganan yang ramah, hingga pelayanan yang baik yang diberikan kepada setiap pelanggan, yang merupakan wujud nyata kami untuk menjadi perusahaan kelas dunia. Saat pelanggan telpon ke Roto Router, mereka akan berkonsultasi kepada kami atas segala permasalahannya. Dan kami akan menemukan segala solusinya. Dan pada saat mereka telpon ke kami, pada saat itu mereka kondisi sedang panik. Ketika mereka sedang panik, mereka telpon ke kami, otomatis kepanikan mereka berkurang. Dan pada saat itu pun kami akan membantu mendatangkan teknisi untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik. Profesionalisme adalah budaya yang perusahaan selalu bangun kepada kami, tim servisnya Doto Router, untuk bekerja sesuai standar keamanan dan kenyamanan pelanggan. Mulai dari awal kami bekerja seperti persiapan alat, permintaan izin menggunakan peralatan di tempat pelanggan, sampai dengan akhir pekerjaan, yaitu kebersihan. Dan memastikan pelanggan itu sudah puas dengan pelayanan Doto Router. Kami juga diberikan training-training baik secara teknis maupun non-teknis, untuk menambah pengetahuan serta wawasan dalam melayani pelanggan lebih baik lagi. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, Doto Router akan selalu mengedepankan pelayanan untuk seluruh kustomernya. Jika ada komplain yang masuk, kami akan jadikan itu sebagai prioritas untuk segera kami tuntaskan. Doto Router tentunya memiliki tim khusus untuk menangani komplain. Setiap komplain yang masuk, akan kami berikan solusi terbaik sampai masalah benar-benar tuntas. Pasti banyak kepuasan yang saya dapatkan, karena pelanggan sudah merasa lega dengan masalah yang dihadapi sudah tuntas. Bayangkan kalau di rumah, kita toiletnya mampet. Pasti kebayangkan bagaimana repotnya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain pastinya. Dengan kita membantu pelanggan dan mendapatkan apresiasi berupa senyuman dari pelanggan serta ucapan terima kasih, jadi bentuk kepuasan tersendiri bagi kami selama bekerja di Doto Router. Pelanggan adalah aset untuk kami. Untuk menjaga aset itu, kami terus berupaya melakukan inovasi-inovasi dan hal-hal baru untuk meningkatkan perkembangan perusahaan. Doto Router mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 2000. Jadi, kalau sekarang tahun 2019 sudah 19 tahun beroperasi. Selama 19 tahun kami beroperasi, tentunya sudah mengalami beberapa kali krisis keuangan yang kita alami. Dan terbukti, Doto Router masih terus tumbuh. Dan kami yakin, kedepannya Doto Router akan tetap tumbuh. Karena selama manusia masih makan, berarti ada yang harus dibuang. dan ada sisa-sisanya yang tetap harus dimanage. Nah, untuk memanage waste dan sisa-sisa tadi, Doto Router pasti akan tetap dibutuhkan. Doto Router berkantor pusat di Jakarta dan kami memiliki satu kantor cabang di Bali. Selain itu, kami juga memiliki Francesi yang berada di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Makassar, dan Timika. Tentunya agar terus berkembang, Doto Router akan mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanannya kepada pelanggan. Bahkan, kami akan memberikan pelayanan yang melampaui ekspektasi dari pelanggan. Untuk itu, manajemen Doto Router berkomitmen untuk menerapkan ISO 9001 tahun 2015, yaitu tentang sistem manajemen mutu, dan satu lagi menerapkan ISO 45001 tahun 2018 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Doto Router berharap menjadi perusahaan yang terus tumbuh dan meningkatkan pelayanannya kepada pelanggan. Doto Router juga berharap akan ada di lebih banyak kota-kota lagi di Indonesia agar bisa lebih dekat lagi kepada pelanggannya. Kami semua di sini merupakan satu kesatuan untuk selalu bekerja bersama dalam mengacu pada nilai-nilai perusahaan. Oleh karena itu, kedepannya kami yakin akan mampu terus menjalani visi dan misi demi kemajuan perusahaan. Roto Router! Yes, we can!